Sementara itu masyarakat curiga atas terjadinya perubahan data hasil pemungkutan suara di salah satu TPS di Provinsi Banten. Ya, kecurigaan tersebut mencuat dari unggahan video salah satu warga terkait data sirekap yang tidak sesuai dengan formule C dan juga menguntungkan salah satu pasuan. PRI, udah gak usah urusin dulu. Presiden aja dulu. Tuh, presiden kita klik ya. Beredar video yang terjadi di TPS 12 di Desa Susukan, Kecamatan Tirta Yasa, Kabupaten Serang, Banten, yang direkam oleh seorang warga di sekitar TPS saat proses penghitungan suara berlangsung. Dalam rekaman video tersebut memperlihatkan ketidaksesuaian jumlah perolehan suara, antara yang diunggah dalam aplikasi sirekap dengan data sesungguhnya, yang tertuang dalam formulir C1. Kejadian ini menimbulkan pertanyaan sekaligus kecurigaan di tengah masyarakat. Terlihat pasangan calon 01 meraih perolehan sebanyak 111 suara, dan pasangan calon 02 sebanyak 100 suara, serta pasangan calon 03 sebanyak 13 suara. Namun pada saat lembaran hasil C1 diunggah dalam aplikasi sirekap, jumlah perolehan suara mengalami perubahan yang signifikan, khususnya pada pasangan calon 02 dari sebelumnya 100 suara menjadi 511 suara. Sementara perolehan suara paslon 01 tetap dan paslon 03 menjadi 134 suara. Menyikapi hal ini, Komisioner KPU Kabupaten Serang mengatakan kesalahan data yang terjadi pada aplikasi sirekap akan kembali diperbaiki pada saat rapat pleno secara berjenjang. Mereka disini ya, soal sirekap salah membaca, soal membaca angka-angka yang ada di C hasil, tapi itu tidak akan memperoleh hasil, karena yang terlihat adalah pada saat melakukan rekapitulasi di tingkat kecamatan, itu yang akan dilihat adalah C hasil pleno yang ada di TPS-TPS itu. Dan nanti ketika ada terjadi kesalahan-kesalahan pembacaan sirekap tentang angka itu, nanti akan dikoreksi di tingkat kecamatan, pada saat pleno. Nanti itu bukan final, dia akan dikoreksi di tingkat kecamatan. Berdasarkan hasil hitungan sementara melalui aplikasi sirekap, proses penghitungan suara di Kabupaten Serang, Banten tercatat telah mencapai 43,16 persen. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, AINews melaporkan. Terima kasih telah menonton!